Hai selamat datang di channel ko disini aku bahas berbagai macam hal happy watching Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai hai halo cha apa kabar kalian semua aku harap kalian selalu baik-baik saja dan semoga kita selalu terlindungi dari segala virus yang sedang mewabah saat ini yang pertama aku mengucapin banyak banget terima kasih buat kalian semua bocah-bocah di luar sana yang masih mau subscribe channel ini itu berarti kalian mendukung channel ini untuk terus berkembang dan pastinya terus maju ya sorry banget kalau gayaku masih libet dan selamat datang di random video kenapa aku bilang random video karena video yang aku buat itu bermacam-macam sesuai dengan ide yang aku punya perkenalkan nama aku Ika Yuliani kalian bisa panggil aku Ika panggil aku Yuli atau panggil aku Hani terserah ya dan yang baru mampir di channel ko atau yang baru menemukan video ini jangan lupa buat tinggalkan subscribe kalian dibawah tekan tombol merahnya ya dan jangan lupa buat juga share dan like nya pasti dan jangan lupa buat komen ya karena dengan komen kalian itu tak bikin aku tambah semangat jangan lupa buat kalian kasih ide ide untuk aku bisa bikin video nanti kalau emang ide nanti kalian masuk dan aku bisa eh bisa melaksanakan ya masih bisa ngelakuin videonya insyaallah videonya bakal aku buat oke hari ini aku mau kasih video yang ringan-ringan dulu karena aku udah lama banget gak upload ya tentunya karena emang banyak banget aktivitas yang gak bisa ditinggal gitu dan sesuai dengan judulnya aku bakal bikin tutorial hijab ini tutorial ala-ala selebgram ala-ala artis kok bisa rapi ya aku dulu juga mikir kok gaya hijab mereka tuh bisa rapi bisa eh standby gak kemana-mana itu yang di leher jadi aku mau kasih tutorial hijab segi 4 ini aku pakai yang tipe crown skin jadi mungkin agak nerawang ya jadi aku saranin buat kalian pakai inner ninja kalau kalian pakai gijab yang enggak nerawang kalian bisa tuh pakai badannya terserah yang enggak kayak indah nih gini ya dan apa berlama-lama lagi langsung aja kita ke tutorialnya oke yang pertama jadi gini aku mau sebelumnya aku mau ntar maaf kalau nanti mungkin mataku gak fokus karena aku mau lihat ke layar sekalian ngaca gitu yang pertama siapkan hijabnya sesuai sesuai dengan hijab yang kalian punya ya atur atur buat antara sisi kanan sama sisi kiri itu panjang sebelah terus langsung aja udah rapi ya oke cerah kalian mau kayak gibab yang kayak gini atau gibab yang kayak gini gitu terserah aku lebih suka yang kayak gini mungkin soalnya biar alisku tuh gak kepotong gak apa-apa bikinnya lebar gak malu kok aku di bawa penyemukai cabi bulat gini oke kita ambil penitinya hmm kita harus ekstra hati-hati karena biasanya kena jari nih rawan banget nih kena jari kenapa pakai peniti ya kalau kalian pakai eh pakai peniti aku pakai penut kalau ngomong sih kemudian ya udah kita atur sisi yang pendek tadi kita masukkan ke dalam jadi kita tata dulu biar agak biar rapi ya oke kita tarik sisi yang sisi yang belakang kita bawa kesini melewati samudir India Guru Himalaya ya nah abis itu selesai terserah kalian mau sampai kesini ini terus sempit kesini terserah atau cukup sampai sini selesai abis itu kita tata ini yang sisi panjang kita tata yang sebelah sininya kita taruh di atas ya biar dia gak ngeri coki hubungan kalian oke biar sampai cati jadi gak ngeri coki gitu mungkin kalian juga bisa nih pakai jebap aduh kok licin ya gak apa-apa deh tapi ini emang jebap terbaik kita punya abis itu ini giniin oke tata ini tarik ya biar disini juga tata rapi tarik bawa bola nah kalian bisa simpul dulu kemudian aku sararin buat kalian selalu pakai penitip agak besar disini karena aku gak prepare aku pakai jeruk bentuk aja tapi kalau buat kalian yang mau keluar hangout 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 gitu mau kerja gitu kalian pakai peniti deh biar gak ribet takutnya nanti kayak apa ya nunjek kan gak enak tuh pas kita makan ataupun nunjek ke leher kalian gak seru gitu ya gak cantik jadinya oke 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 ini udah aku kira aman ketawa tadi ke belakang ini bisa kita masukkan ke dalam baju seperti ini terus kita tata kita tata kita tata nah sudah rapi deh rapi kan disini juga gak begitu gembung banget nah ini ini lebih simple lebih rapi juga nah lihat tuh lebih rapi oke next untuk tutorial yang kedua ini seperti tadi ini ini di tata maafkan rambut rambut rambut-rambut halusku yang gak bisa diatur ya tata juga seperti ini uts sebelum itu aku lupa lagi seperti tadi ya ini panjang antara kanan sama kiri tuh lebih panjangan sebelah terserah mau kalian panjang yang kanan atau panjang yang kiri terserah ya ini mungkin teman yang sebelah terus habis itu ditata lagi oke oke nah disitu pentulin Kalau kalian gak bisa pake pentul Kalian bisa pake vanity Oke Wih gak bisa ya Gak Abis itu Kita tata lagi ya Tata-tata terus Jadi yang Sisi yang lebih panjang Itu bisa kalian bawa Kesini Ini boleh kita potong Serapi mungkin Serapi yang kalian mau Masukkan ke dalam Sambu terhidupia Melengkari antar sifra Dan Sudah seperti ini Serapi Jadi nanti kayak gini Uts Kayak gini Oke Ini ditata ya Seperti ini Soalnya aku agak asli ya Kalau emang kalian pengen ini Terstandby Bisa banget sih Pake peniti Atau pake jarum ketuk Serah Buat Dipusukin Satu Satu Terhidupi Biar gak Malam-malam Tapi jangan dikirim Oke Udah Setah Oke Tapi ini Cocok banget Buat kalian yang mau kuliah Mau hang out temen-temen Sama pacar Kalian juga gak apa-apa Atau Ketempat kerja juga Oke Nah Kalau kalian mau Yang gak gini Ini juga bisa Kalo satu ya Biar lebih rapih Ini aku ada ring Aku bakal pake Cincin Untuk memasukkan Kedua Ujung-ujung Ketermanan ini Jadi Lebih besar Gak bisa Jadi lebih besar aku Kacau yang mau Lagi tadi Oke Nah Misalnya kalian mau Mau ke wakmanan Seperti ini Tapi mungkin ini Disini agak Gede ya Soalnya kan memang Gak dipetan Mungkin ini Tepat nih Berkarya coba Ini ada Jadi Satu Satu Anak-anaknya Jadi satu 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 Jadi Gak bakal Anak-anak Gak bakal sering Anak Sudah ada Ikatan Oke Atau Misalnya ini Kalian bisa pilih Mau pilih Yang pake ring Atau Diem kayak gini Ini juga Oke Loh Ya kekinian Bisanya sih Selebrasi level gitu Aku baru menemukan Kemarin Kita pake lagi Kincinnya Kemana-mana Kita diriki Oke next Kita lanjut ke Step selanjutnya Oke Untuk tutorial Selanjutnya Tetep ya Dengan Sejibat-sejibat Kalian Yang kalian punya Dan yang paling Kalian cintai Kita bakal bikin Tutorial Yang biasanya Ibu-ibu pake Tapi Ini bisa Lebih rapi ya Mungkin di anak muda Bisa Banget Ini dicoba Caranya Ini tadi kan Emang agak pendek Katanya panjang Tapi yang ini lagi Lebih Sebelahnya Lebih dipendekin Gak masalah Oke Maaf ya Aku lihat layar Terus Soalnya Sekalian aku ngaca Itu Biar Ini gak muda Sorry banget Oke Setelah rapi Menurut Kalian rapi Ini menurut aku Udah rapi ya Tapi kalo Menurut kalian belum Nanti kalian juga Rapi Kini kalian sendiri Biar ditambah caan Oke Nah Selesai Belum Ini mau permulaan Yang kedua Seperti Step awal tadi Ini Tata Bawa kesini Dibawa ke belakang Menentasi belakang Antartika Kalian bisa Sumpirin kesini Kalau ini Biar gak kemana-mana ya Terus Yang sisi Yang panjangnya Tadi Ditata Abis itu Bawa dia Ke belakang Bukan ke belakang rumah Tapi ini Di belakang kepala Kalian Kepala Kamu Kalian Kok ini tata Serapi Mungkin Tata Hmm Ini suka banget nih Ini jaman tahun berapa gitu Ini sempat bumi Seperti gini Dan aku mau kasih tau ke kalian semua nih Abis itu dipenutiin Atau Dikasih carung pentul Hati-hati Biar gak menunjir Nanti pikirannya kalian sundur bolong Stuk Takunya dicabut Gak berubah Oke Nah Gimana Tapi Ini udah tuh rapi sih Oke Maaf ya Tampilan belakangnya Yang gak Yang gak rapi Ada simet Amat Di sana ada barang-barang yang gak bisa terlihat Nah Seperti ini Hmm Ini bisa banget nih Dipakai kuliah Dipakai untuk saat kerja juga Rapi Untuk kondangan Juga rapi Terserah Ini bisa pake Acara formal Atau Non formal Ini oke banget Next Untuk tutorial Yang keempat Atau yang keterakhir Aku mau bikin Yang SARI Jadi Ini bisa bentuk dada gini Bentuk dada gini Caranya sama banget Tapi ini gak terlalu pendek ya Jadi dia kayak tadi aja Jadi kita panjangkan Sebelah Tapi gak banyak-banyak banget ya Yang penting sininya kan gak buka Sininya Oke Kita lagi Pokoknya nanti Serapi mungkin ya Karena aku gak kemana-mana Jadi gak apa-apa lah Pokoknya Aku kasih tutorial Yang menurut aku bagus Oke Kemudian kita kasih jarum untu Katulin Senyaman mungkin ya Pokoknya Nah habis itu sama Sama Langkahnya sama Ini Yang sebelah sini Kita bawa ke belakang Lihat dia Tambah Rapi Bakang aja Bawa ke belakang Nah abis itu Yang sebelah sini Kita taruh ke sini Oke tuh Terus abis itu Ambil Buat ini Buat ini Brose kecil Buat tambah Tambahin Satukan juga dengan sini Jadi dia biar gak Biar Standby Rapi itu Tadi Standby Ini Memperangkatnya Nah Seperti ini Kalian kalau punya Yang lebih bisa Bisa Taruh Yang lebih bisa Biar lebih Jereng Yang gitu Dilihat Semua orang Kelaku Cukup Yang kecil Yang lebih simple Dan Oke Ini Udah Bener-bener Untuk bada Untuk bada Dia Ini Saya Juga Oke Itu tadi Tutorial Rejab Yang aku Bikin Semoga Tutorial Ini Bisa Bermanfaat Buat Kalian Dan Untuk aku Ingatin lagi Jangan lupa Buat subscribe Karena subscribe Ini gratis Dan juga Bisa Mendukung Channel aku Biar tetap Biar tetap Exist Bisa berkembang Juga Dan bisa Maju Terus Like Dan share Ke Teman-teman Kalian Semoga Videoku Kali ini Video pun Buka Setelah Sekian lama Aku gak Bikin video Ini Bermanfaat Sekalian Tiru Dan Untuk Mengakhirinya Aku Ucapan Terima kasih Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Dadah See you My next video Dadah Dadah Cah Dadah 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 Terima kasih.